Hai, kofren. Kali ini kita diminta untuk membulatkan suatu bilangan ke ratusan terdekat, nih, kofren, dari A sampai C. Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu dong tentunya cara pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, di mana caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita lihat angka ratusannya, kemudian kita cek juga angka sesudah ratusan tersebut. Ya, lalu kita lihat, apabila angka sesudah ratusannya ternyata lebih besar dari atau sama dengan 5, kita akan membulatkan bilangan tersebut ke atas dengan cara ratusannya bertambah 1 dan semua angka setelah ratusan menjadi 0. Kemudian angka sesudah ratusannya kalau lebih kecil dari 5, kita bulatkan ke bawah dengan cara ratusannya tetap dan semua angka setelah ratusan menjadi 0. Sekarang kita perhatikan yang A dulu, 323. Berarti kita perhatikan 323, berarti dia ratusannya yang pintar. Yang di sini nih, 3. Lalu, ya ratusannya 3, lalu angka sesudah ratusannya berarti yang terletak sesudah ratusannya persis adalah pintar. Nah, ini 323, ini ratusannya 3, lalu sesudahnya adalah 2 nih. Kita tandai misalnya warna hijau. Ini dia. Tadi angka sesudah ratusannya adalah 2. Ternyata 2 kalau dibandingkan dengan 5, ternyata lebih kecil 2 nih daripada 5. Ya, jadi 2 lebih kecil dari 5. Maka, dapat kita simpulkan, kita lakukan pembulatannya ke bawah. Ya, karena tadi lebih kecil dari 5 tuh, angka sesudah ratusannya, yaitu 2. Maka, ratusannya tetap 3, lalu semua angka setelahnya berarti 323, berarti ratusannya 3, lalu angka setelahnya berarti 2 sama 3 ini dong. Ini semuanya menjadi 0. Lalu ratusannya tetap 3. Maka, 323 setelah dibulatkan ke ratusan terdekat, hasilnya adalah pintar. 300. Sekarang kita lanjutkan untuk B dan C yuk. Di mana B dan C caranya sama, untuk yang B 555 nih, 555. Berarti ratusannya yang pintar, ratusannya yang di sini. Ini ratusannya 5. Kemudian, angka sesudah ratusannya berarti, ya ini yang sesudah si ratusannya persis itu 5 nih. Nah, berarti ratusannya 5, angka sesudah ratusannya adalah 5. Kita perhatikan bahwa 5 itu, ya itu, tepat bernilai 5. Maka kita dapat simpulkan, kita lakukan pembulatan ke atas. Jadi ratusannya bertambah 1, berarti 5 tambah 1 menjadi 6. Lalu, angka sesudah ratusannya semuanya, berarti yang ini nih, 5 sama 5 yang ini menjadi 0 semua. Ya, jadi 555 setelah dibulatkan ke ratusan terdekat, ratusannya 5 bertambah 1 jadi yang 6. Lalu, semua angka setelahnya jadi 0, maka jadinya 6 ratus, ya. Kemudian, untuk yang C, caranya sama, 650, ratusannya 6, angka sesudah ratusannya 5, karena 5 ini bernilai tepat 5. Maka, kita bulatkan ke atas. Dan menggunakan cara yang sama, didapatkan yang C, 650, setelah dibulatkan ke ratusan terdekat, itu adalah 700. Oke, dengan demikian, soal kita telah selesai. Gampang kan mengerjakan soal seperti ini? Kalian hebat! Dapat menyelesaikan soalnya dengan baik. Kalau gitu, tetap semangat dan tetap rajin belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.